Israel Defense Force atau IDF merilis video penyerangan brutal bangunan-bangunan di jalur Gaza yang diprediksi milik organisasi Hamas. Israel meledakan banyak bangunan dengan serangan udara termasuk melakukan penyerangan ke kompleks permukiman. IDF mengklaim ini adalah serangan balasan setelah Hamas menyerang wilayah Israel dengan lebih 5.000 tembakan roket dan menewaskan sekitar 1.200 warganya. Selain di jalur Gaza, Israel juga melakukan serangan diduga terafiliasi dengan Hamas di laut. Pimpinan Cehnya Ramzan Kadyrov menyuarakan pesan kepada negara Islam untuk mendukung penuh perjuangan Palestina di tangan konflik Israel versus Hamas. Ia bahkan mengecam tindakan Israel yang menyerang Gaza dan warga sipil dengan dali menghancurkan militer Hamas dan gudang senjata. Ramzan Kadyrov bahkan siap mengirimkan pasukan Cehnya ke Palestina untuk menjaga perdamaian. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.